Di hari Sabtu ini, yuk ikuti keseruan layanan Jakarta on TV, memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2024, You Matter! Bersama Ketua Subkelompok Penyeluhan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, Rinaldi, Kepala Biro KSD Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Anirus Pitawati, PLT Kabit Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Seri Puji Wahyuni, Figur Public, Pendiri Empower, Marsyanda, Agus Hasan Hidayat dari Remisi Foundation, Mada Teddy Artiana dari Indonesia Bernafas, Jahes Kiel Panji Pamungkas, AI Expert, dan Zela D dari Default to Love. Ini kan kita juga kadang-kadang begitu ya, kita juga suka mengkritik diri sendiri begitu ya. Lalu bagaimana nih, cara mengatasi kritik kepada diri sendiri yang begitu berlebihan? Tentunya ini kan juga berbahaya ya buat diri kita begitu ya. Aku rasa ini pertanyaan yang bagus dan sangat relatable buat banyak orang ya, karena banyak orang yang merasa untuk memotivasi diri sendiri, kita harus mengkritik diri sendiri. Dan sebetulnya rahasianya adalah ada dua cara untuk memotivasi seseorang agar menjadi lebih baik. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan, tapi di luar itu omongan orang lain yang julid-julid, kemudian apa lagi. Itu juga suatu yang sehat ya buat kita. Ya, itu nggak bisa kita mudari gitu ya, kan nggak bisa kita kendalikan. Nah, yang kita kendalikan adalah meningkatkan otonomi tadi, di bagaimana reaksi kita, kita boleh sedih, tapi resiliensi kembali untuk pulihnya, kita latih untuk cepat. Orang dengan permasalahan mental tertentu, atau orang dengan gangguan jiwa, atau orang dengan disabilitas mental, apapun namanya, itu tidak boleh ada diskriminasi-diskriminasi, karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia dasar. Yuk saksikan selengkapnya di layanan Jakarta on TV setiap Sabtu jam 1 siang hanya di GPR TV.